Pemirsa ombak tinggi atau cuaca ekstrim saat ini membuat BPBD Tanja Barat minta nelayan untuk tetap waspada. Sebab saat ini gelombang ombak di laut cukup tinggi. BPBD juga meminta agar para nelayan dapat melengkapi APD seperti pelampung ketika melaut. Di akhir bulan Januari tahun 2023 ini, cuaca ekstrim kerap terjadi. Terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana ini menjadi fokus pihak BPBD Tanjung Jabung Barat terhadap para nelayan. Sebab nelayan kerap merasakan cuaca ekstrim ketika sedang melaut. Dengan demikian nelayan diminta untuk selalu waspada dan juga melengkapi APD ketika ingin melaut untuk meminimalisir kecelakaan jika terjadi ombak tinggi. Kabit Kesiap Siagaan dan Sapras BPBD Tanja Barat M. Isha mengatakan, meski sepanjang tahun 2022 lalu kasus nelayan yang tenggelam justru menurun atau hanya terdapat dua kasus, namun pihak yang terus melakukan atensi dan tetap menghimbau nelayan untuk melengkapi pelampung ketika sedang melaut. Selain nelayan, nahkoda kapal Speedboot juga diminta untuk melengkapi APD ketika sedang membawa penumpang sebab nahkoda kapal juga melalui jalur laut. Sehingga juga akan sangat rawan apabila terjadi musibah ketika berada di laut. Meski demikian, pihak BPBD tetap standby dengan personil terkait jika sewaktu-waktu terjadi nelayan tenggelam ketika beraktifitas di laut. Bahwa untuk awal ini keadaan cuaca sangat ekstrim, terutama ombak di nelayan di pesisir perairan. Sehingga diminta kepada para nelayan agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas area, yaitu kita sebagai nelayan. Lebih lanjut, Isya menambahkan selain imbauan terhadap nelayan, imbauan waspada akan banjerob juga turut menjadi perhatian khusus sebab banjerob atau air pasang di akhir bulan hingga pertengahan bulan Februari diprediksi akan cukruk tinggi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.